Rendungan pagi pulang ke rumah oleh LNG White, 5 Mei 2020. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, ala pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, ala yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak ala yang maha tinggi, anak lomba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca firmanmu. Kiranya rohmu ya Yesus menguasai hati dan pikiran kami, agar masing-masing kami mengerti dan menghidupkannya. Beserta kami sepanjang perbakti ini, kehendakmu yang jadi, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, anak ala yang tunggal, yang adalah Tuhan dan jurus selamat kami. Amen. Rendungan hari ini berjudul Iman dan Doa Sendirian. Ayat inti terdapat dalam Masmur 55, ayat 18. Iman yang sejati memegang teguh dan menuntut berkat yang dijanjikan sebelum itu disadari dan dirasakan. Kita harus menaikkan permohonan kita dengan iman sampai menembus ketirai yang kedua dan biarlah iman kita memegang teguh berkat yang dijanjikan dan menuntutnya sebagai milik kita. Kemudian kita harus percaya bahwa kita menerima berkat itu oleh sebab iman kita telah memegangnya dan sesuai dengan firman itu, maka berkat itu adalah milik kita. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Markus 11, ayat 24. Inilah iman, iman yang tiada berselubung, yang percaya bahwa kita menerima berkat sebelum kita menyadarinya. Apabila berkat yang dijanjikan disadari dan dinikmati, maka iman sudah ditelan. Tetapi banyak orang menyangka mereka memiliki iman yang besar bila mana mendapat banyak roh suci, sehingga dengan demikian mereka tidak dapat memiliki iman kecuali mereka merasakan kuasa roh itu. Orang yang demikian mengacaukan iman dengan berkat yang datang melalui iman itu. Saat yang tepat untuk menunjukkan iman ialah bila mana kita merasa kekurangan roh. Apabila awan tebal kegelapan tampaknya menudungi pikiran, maka itulah saatnya untuk membiarkan iman yang hidup itu menembusi dan kegelapan dan menghalau kabut itu. Iman yang sejati terletak pada perjanjian yang tercantum dalam firman Allah. Dan hanya mereka yang menaati firman tersebut yang dapat menuntut janji-janji yang mulia itu. Kita harus banyak berdoa sendirian. Saya tanyakan malaikat itu apa sebabnya tidak ada lagi iman dan kuasa pada Israel. Ia berkata, kamu terlalu cepat melepaskan tangan Tuhan. Persembahkanlah permintaanmu kepada tahta itu dan teruslah bertekun dalam iman yang teguh. Janji-janji itu pasti. Dengan percaya akan perkara yang kamu minta, maka kamu akan menerimanya. Saya melihat bahwa kita meragukan janji-janji yang pasti itu dan melukai juruselamat oleh kurangnya iman kita. Kalau musuh itu dapat membawa orang yang tawar hati itu menjauhkan matanya dari Yesus, lalu memandang kepada mereka sendiri dan berdiam di atas ketidaklayakan mereka sendiri, gantinya berdiam di atas kelayakan Yesus, kasihnya, jasa-jasanya, dan kemurahannya yang besar, maka ia akan merampas perisai iman mereka dan mencapai tujuannya, sehingga mereka sudah terbuka untuk pencobaannya yang hebat itu. Oleh sebab itu, orang yang lemah harus memandang kepada Yesus dan percaya kepadanya. Dengan demikian, mereka dapat menjalankan iman itu. Sudara ku dalam Tuhan, kenapa kita perlu berdoa pribadi? Atau dalam bahasa Inggris disebut secret prayer, yang artinya doa rahasia? A call to stand apart, halaman 27, paragraf 7 berkata, Kita harus berdoa dalam lingkaran keluarga, dan di atas segalanya, kita tidak boleh mengabaikan doa rahasia, secret prayer, karena ini adalah kehidupan jiwa. Inilah pentingnya doa rahasia, yaitu doa pribadi. Dan kita harus menaikkan doa rahasia kita dengan iman sampai menembus tirai kedua. Apakah tirai kedua itu? Early Writing Salaman 32, paragraf 2. Setelah melihat kemuliaan yang kudus, Yesus mengangkat tabir kedua dan saya masuk ke tempat Maha Kudus. Tabir kedua itu adalah tirai pemisah antara bilik suci dengan bilik Maha Suci atau Maha Kudus. Artinya, doa kita yang kita pancatkan dengan iman harus menembus tirai itu sampai masuk ke dalam bilik Maha Suci. Kenapa harus sampai ke dalam bilik Maha Suci? Karena Yesus melayani sebagai iman besar kita atau pengantara kita di dalam bilik yang Maha Suci tersebut dihadapan Allah Bapak, yang duduk di atas tahta kemurahan atau Mercy Seat. Lihat kembali pelajaran Renungan Pagi Pulang ke Rumah tanggal 2 Mei 2020. Penting doa kita harus sampai kepada Yesus sebab dialah satu-satunya jalan kepada Bapak. Bapak kita peduli halaman 156 paragraf 2 menyatakan, Di dalam Kristus, seruan umat manusia mencapai Bapak yang penuh belas kasihan abadi. Melalui Yesuslah doa kita mencapai Bapak sebab Dia satu-satunya jalan kepada Bapak. Yesuslah satu-satunya pengantara kita, tidak ada yang lain. Kemudian, In Heavenly Places, halaman 79, paragraf 4, kita lihat. Bapak mendengar setiap doa yang tulus dari anak-anaknya. Suara permohonan dari bumi bersatu dengan suara pengantara kita yang memohon di surga, dan suaranya selalu didengar Bapak. Suara permohonan anak-anak Allah yang disatukan dengan suara pengantara kita, yaitu Yesus Kristus, selalu didengar oleh Bapak. Bisa lihat betapa pentingnya doa kita naik menemus tirai kedua itu. Doa kita harus sampai kepada Yesus yang suaranya selalu didengar oleh Bapaknya. Nah, kalau selalu didengar, apakah kita masih perlu berdoa melalui oknum lain yang bukan Yesus? Tentu tidak perlu. Yang kita perlukan hanya Yesus dan Yesus saja. Itu sebabnya rendungan hari ini menyatakan bahwa kita harus banyak berdoa sendirian, atau doa-doa rahasia. Sebab kita masing-masing adalah ranting yang harus terhubung dengan pokok anggur jika mau hidup. Ranting harus terhubung langsung, tersambung langsung kepada pokok anggur. Kita tidak terhubung atau tersambung lewat ranting lain. Kenapa kita harus tersambung langsung dengan pokok anggur? Supaya kita dapat terus-menerus mengisap zat atau getah dari pokok anggur dan ranting, yaitu kita bisa hidup. Getah atau zat pokok anggur itulah yang membuat kita yang adalah ranting menjadi hidup. Terpisah dari pokok anggur, maka ranting mati. Sebab jika terpisah, maka tidak ada getah atau zat dari pokok anggur yang bisa kita terima. Nah apakah itu getah atau zat pokok anggur itu? Getah itu adalah rohnya Kristus, roh Kristus itu sendiri. Kita segarkan lagi ingatan kita dengan membaca kutipan berikut ini dari Testimonies for the Church Vol. 5 Alaman 344 Paragraf 2 Jika luka dan hinaan ditanggung dengan lemah lembut, jika kata-kata yang menghina ditanggapi dengan jawaban yang lembut, dan tindakan yang menindas dengan kebaikan, ini adalah bukti bahwa roh Kristus berdiam di dalam hati, bahwa getah dari pokok anggur yang hidup mengalir ke cabang-cabang. Kita berada di sekolah Kristus dalam kehidupan ini, di mana kita harus belajar untuk menjadi lemah lembut dan rendah hati. Yahwai tulis, roh Kristus digambarkan dengan getah dari pokok anggur, karenanya kita harus berhubungan erat, berhubung langsung dengan Kristus, yang adalah pokok anggur, dengan menerima rohnya yang kudus, roh Kristus, yang adalah getah pokok anggur itu. Itulah yang memberi kehidupan, sebab Kristus telah menjadi roh yang menghidupkan. 1 Korintus 15 ayat 45. Jadi, untuk dapat terhubung dengan Kristus yang berada di balik tirai kedua, maka kita harus memiliki rohnya, roh Kristus. Itulah yang menyatukan kita, ranting dengan Yesus pokok anggur. Dan itu hanya oleh iman. Iman bukan karena kita sudah dipenuhi roh, tetapi itu adalah kondisi di mana kita membutuhkan roh, yaitu roh Kristus. Oleh iman itu, doa kita menembus tirai kedua untuk mencapai Yesus. Kita memohon dan berkat Allah, yaitu roh Kristus yang kudus, dikucurahkan kepada kita. Sebab dengan itu, kita terhubung dengan pokok anggur dan hidup. Bisa lihat hubungan iman dengan roh Kristus? Iman itu untuk memohon, supaya kita menerima agar roh itu mengalir ke dalam hidup kita, dan kita terhubung selalu dengan Kristus, dan kita hidup. Karenanya, Counselors to Parents, Teachers, and Students halaman 258 paragraf 1 menyatakan, perlu banyak waktu dihabiskan dalam doa rahasia. Dalam persekutuan yang erat dengan Allah, hanya demikian kemenangan dapat dimenangkan. Kewaspadaan abadi adalah harga keselamatan. Bagaimana bersekutu dengan Allah? Hanya melalui anaknya, sebab dia satu-satunya jalan kepada Bapak. Hanya suaranya yang selalu didengar oleh Bapaknya. Dan itu hanya dengan doa-doa rahasia kita, yang kita panjatkan dengan iman, agar tembus tirai kedua, dan terhubung dengan Yesus satu-satunya, pokok anggur yang benar, maka kita yang adalah ranting menerima hidup. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amen. Mari kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu, melalui Yesus Kristus, anakmu yang tunggal. Terima kasih atas kebenaran yang indah bagi hari ini. Penting bagi kami untuk memiliki doa-doa rahasia. Dan kami terhubung dengan pokok anggur oleh iman, agar menerima getahnya, yaitu rohnya, roh Kristus, agar kami hidup. Tuhan campur tangan, hanya melalui kehadiran Kristus dalam hidup inilah, kami menerima hidup, dan boleh berhubungan dengan Bapak. Tuhan campur tangan, agar karuniakan rohmu dalam hidup ini. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, kehandakmu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah. Karena kami berdoa, hanya melalui Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan jurur selamat kami. Amen. Selamat menikmati.